Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Safira Aufiolita Marcelina Dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Kisah kedahsyatan Gunung Vesuvius Masih terus diceritakan hingga sekarang Pasalnya pada 79 meter letusan Gunung Berapi Yang terletak di Italia itu Mengubur 2000 orang Beserta kehidupan kota Pompei Bukti-bukti dan bekas letusan Vesuvius Bisa ditemukan hingga kini Beberapa bahkan masih terkubur Di bawah abu Gunung Berapi itu Penemuan terakhir yang dipublikasi Adalah temuan kereta kuda Yang digunakan untuk acara khusus Kereta itu ditemukan dalam keadaan Yang cukup baik sehingga mampu Dikenali detailnya Penduduk Pompei mengalami sesak nafas Oleh gas dan abu Kemudian tertutup puing-puing vulkanik Temuan ini memberikan pandangan baru Mengenai teori sebelumnya Yang menyebut bahwa Sekitar 2000 orang Pompei meninggal Karena tak dapat melarikan diri Karena terjebak lahar Dalam studi terbaru Peneliti dari Departemen Ilmu Bumi Dan Geolingkungan University of Bari Bekerja sama dengan Institut Nasional Geofisika Dan Vulkanologi INGV Dan Survei Geologi Inggris Dari Edinburgh Mengungkap mengenai apa yang terjadi Saat Vesuvius meletus Studi akhirnya menegaskan Bahwa penduduk tak dapat melarikan diri Dan sebagian besar dari mereka Yang meninggal mati lemas di rumah Dan tempat tidur mereka Atau di jalan-jalan Serta alun-alun kota Simulasi peneliti memperkirakan Gas, abu, dan partikel vulkanik Mencapai kota Pompei Beberapa menit setelah letusan Dan menyelimuti kota selama 10 hingga 20 menit Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Sofirao Violita Marcelina Mohon pamit undur diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.